Film diawali dengan memperlihatkan seorang nenek yang sedang berdoa dan meminta belas kasih kepada Tuhannya Nenek ini bernama Floresca Sepertinya dia adalah orang yang religius Bisa dilihat dari interior rumahnya yang penuh dengan patung sesembahan Sin pun berpindah kepada doreng wanita bungku yang sedang menyiapkan makanan Dan si doreng ini adalah pembantu di rumahnya nenek Flores Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Layla Yang saat itu dibangunkan tidurnya oleh sang ibu untuk cepat mandi Dan disinilah ditampilkan sebuah pemandangan yang asoi Kemudian setelah itu Layla pergi ke kota untuk melamar pekerjaan Layla adalah wanita yang cerdas dia bisa dengan mudah meyakinkan HRD untuk menerimanya sebagai karyawan yang baru Layla lalu menelpon ibunya dan memberitahu kalau dia telah diterima kerja Dan terlihat jelas ibunya sangat senang Apalagi gaji anaknya sangat tinggi Kabar buruknya adalah Layla harus menyewa apartemen di sekitar tempat ia bekerja Karena jarak dari rumah ke kota bisa dibilang sedikit jauh Alih-alih mencari apartemen Layla memilih untuk ngekos saja biar lebih murah Dia mendapatkan saran dari OB untuk pergi ke sebuah alamat Tempat tersebut adalah rumah si nenek Regilius yang tadi Saat sampai di sana si nenek Doreng mengatakan kalau mereka tidak menyewakan tempat kos Padahal OB tadi sangat yakin merekomendasikan tempat ini Nenek Flor melihat Layla dan menyuruh Doreng untuk membawanya masuk ke dalam sana Nenek Flor dan Doreng membawa Layla ke sebuah rumah tua bergaya Spanyol Harga sewa rumah ini cuma seribu peso per bulan Itu jauh dari kata mahal untuk sebuah kos di kota besar Doreng menjelaskan kalau rumah ini punya banyak kamar mandi Doreng juga menceritakan tentang nenek Flor yang suka membuat baju untuk patung yang suci Layla akhirnya pulang dan makan bersama dengan keluarganya Dia menceritakan tentang kosan baru yang dia dapat dengan harga yang murah Sampai di sini memang tak ada yang mencurigakan Ibu Layla juga mensupport anaknya yang baru masuk dunia kerja Keesokan harinya Layla pun diperkenalkan sebagai karyawan baru di perusahaan Tugasnya adalah melayani klien via telepon Salah seorang karyawan pria yang bernama Jeffrey sepertinya menyukai Layla Hari itu juga dia mengajak pulang naik bus bersama karena kebetulan rumah mereka searah Setelah beberapa hari bekerja barulah diketahui kalau Jeffrey adalah playboy cap kapak Dia sudah sering menggabut para karyawan wanita bahkan di jam kerja sekaligus Tentunya aksinya itu sudah sering dilaporkan Tapi ayah si Jeffrey ini adalah teman dengan manajer operasi perusahaan Alhasil malah si pelapor yang kena masalah dan dikeluarkan dari perusahaan Jadi mau bagaimanapun Jeffrey bebas melakukan apapun Singkat cerita Layla pun bersedia untuk ngekos di rumah nenek Flor Seperti biasa Dore mengantarkannya ke kamar dan memberi kunci rumah Meski tempatnya sedikit menyeramkan Tapi pelayanan dan fasilitas kos bisa dibilang lengkap Layla bahkan bebas mengambil nasi dan semua makanan yang ada di dapur secara gratis Baru saja mau rebahan Doreng datang lagi ke kamar dan mengajak Layla untuk berdoa bersama Nenek Flor di sini memimpin ritual dan doa Namun saat itu terdengar suara rakyat-rakyat yang mencurigakan Saat makan bersama Flor bercerita tentang Doreng yang takut akan hantu Jadi biasanya dia tidak akan tinggal di sini sampai malam Menurutnya hantu itu ada di mana-mana Namun jika iman kuat mereka tidak akan mengganggu Doreng pun lalu berkata kalau dia mendengar suara berderak yang disinyalir diakibatkan hantu Meskipun begitu nenek Flor tidak peduli Dia sangat mencintai rumah ini dan akan tetap tinggal di sini bahkan sampai ia tiada Nenek Flor dulu juga punya anak namun sudah meninggoy Dulu almarhum anaknya itu memilih pergi ke luar negeri Sampai sekarang Flor masih sering berdoa untuk jiwanya di api penyucian Sementara suami Flor juga telah tiada Dia bundir saat sebelum anak Flor lahir Artinya Flor ini sudah menjanda sejak puluhan tahun yang lalu Ketika mereka lagi asik membahas masa lalu Tiba-tiba Flor membahas hantu dan membuat Doreng pun panik Pemenangan itu pun membuat Layla terkejut Karena sebelumnya dia tak pernah mendengar pertengkaran antara Flor dan Doreng Suara berderak itu juga terus didengar oleh si Layla Entah saat mandi atau mengganti baju Nah ketika akan pergi bekerja Layla melihat ada sorot cahaya dari dinding kamarnya Setelah dicek ternyata dinding itu bolong dan tembus ke kamar sebelahnya Yang dihuni oleh seorang pria Di tempat kerja Layla selalu diganggu oleh Jeffrey bahkan saat sedang melayani klien Padahal si Jeffrey sudah memiliki seorang istri Sepulang kerja Layla pun langsung menemui Doreng untuk menanyakan pria di kamar sebelah Ternyata dia adalah Popoi Usianya masih 20 tahun Dia adalah cucu kesayangan dari Flor Saat di kamar Layla memutuskan untuk menjanggal dinding itu Singkat cerita sebulan pun berlalu Layla sudah mendapatkan gaji pertamanya Dia membeli beberapa barang untuk sang ibu dan kedua adiknya yaitu Tanya dan juga Lara Gajian bulan depan Layla juga berencana membayar uang muka laptop yang akan dibeli ibunya Layla lalu bercerita tentang Popoi yang ternyata tinggal di kamar sebelahnya Meski sedikit khawatir namun mereka juga senang setelah mendengar kalau Popoi belum punya pacar Layla memang belum pernah sekalipun pacaran Dan selalu itu menjadi bahan candaan untuk menghangatkan suasana di rumah mereka Esok harinya saat kembali ke penginapan untuk pertama kalinya Layla bertemu dengan Popoi Ternyata dia sangat baik dan sopan Layla sepertinya menyimpan perasaan terhadap si Popoi ini Malam pun kembali datang Seperti biasa nenek Flor doreng dan Layla pun berdoa Suara berdarah itu kembali muncul dan membuat doreng menjadi ketakutan Saat makan Flor terus berdoa sambil mengatakan kalau rekan rakyat yang terdengar adalah aula arwah mantan pelayan rumah ini Ketika akan tidur Layla pun melihat ada wanita cantik yang sedang mencari Popoi Layla yang penasaran dengan nekat masuk membuka lubang di dinding itu untuk mengintip kegiatan mereka Ternyata si Popoi dan wanita tersebut sedang bermain futsal bersama Layla yang sempat segap pun melihat kelakuan mereka Apalagi suara A-I-U-E-O mereka sampai terdengar ke kamar Layla Sejak saat itu Layla sering kepikiran dengan kegiatan asing yang baru dia lihat Alhasil Layla malah sering melihat kegiatan tersebut Suatu hari karena ketiduran setelah pusreng semalaman Nenek Flor membangunkan pacar Popoi dan mengajaknya makan Dan diketahui pacar Popoi itu bernama Nana Sebenarnya Flor kesal dengan kelakuan Nana yang sering keluar masuk rumah tanpa seizinnya Di sini Nana disintir habis-habisan hingga bibirnya bergetar karena merasa malu Sejak kedatangan Nana, Popoi tidak patuh lagi kepadanya Nana dimarahi dan diminta untuk menjauh dari Popoi Sempat terjadi cekcok namun tiba-tiba Nana pingsan setelah minum kopi dari Nenek Flor Kemudian Flor membawa Nana ke ruang lain Layla mendengar semua kejadian itu namun dia lebih memilih untuk aman Malamnya Layla pun diajak doreng untuk berdoa Kali ini Popoi juga hadir di sana Saat makan, Flor mengatakan kalau Nana sudah pulang duluan karena dijemput oleh ayahnya Popoi pun lalu dimarahi karena terus membawa pacarnya ke rumah Padahal Flor selalu melarang Popoi untuk pacaran sebelum lulus Kemudian dia berlutut sambil berdoa meminta ampunan kepada Tuhan Karena merasa kasihan Layla mendatangi Popoi di kamarnya Awalnya Layla berniat mengobati Popoi Namun si Popoi malah segapung dan langsung mengajak bermain uhui bareng Dan di sini Layla cuma bisa diam karena gawangnya dibobol oleh Popoi Kegiatan itu ternyata didengar dan dilihat oleh Nenek Flor Namun dia tak dapat menghentikan aksi cucunya itu Ketika Layla sedang tertidur, Flor diam-diam masuk dan mulai merabah-rabah Entah kesal atau justru senang namun ekspresi yang ditunjukkan oleh Nenek Flor sangatlah mencurigakan Keesokan harinya, Doreng mengabarkan kalau mereka tidak akan berdoa hari ini Karena Flor sedang pergi misa Doreng juga tidak mau berdoa di sini dan akan segera pulang karena takut mendengar suara berdera Nenek Flor melakukan pengakuan dosa kepada pendeta Dia merasa berdosa karena telah menyaksikan kegiatan bermain futsal cucunya Sementara itu, si Layla malah kepengen lagi bermain dengan Popoi Setelah kegiatan tersebut, Layla pun sempat curhat kalau dia mendengar apa yang telah dilakukan Nenek Flor kepada Nana Sejak saat itu, mereka semakin intens untuk uhui bersama Tentu saja dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan Layla juga sering bolos kerja karena lebih suka menghabiskan waktu dengan Popoi Akibatnya Jeffrey datang ke sana untuk mencarinya Flor lalu pergi ke kamar Layla untuk menyuruhnya menemui Jeffrey Namun Layla sepertinya tidak ada di kamarnya Jadi Flor nekat masuk dengan kunci cadangan Di kamar ini, Flor menemukan lubang di dinding yang mengarah ke kamar Popoi Dan ternyata si Popoi dan Layla sedang bermain futsal Flor kecewa berat dengan Layla karena telah berani bermain uhui dengan cucunya Dia lalu pergi menemui Jeffrey sambil membawakan seduhan kopi Dan seperti biasa setelah minum kopi tersebut, Jeffrey pun langsung ambruk seketika Flor hanya bisa tersenyum senang melihat Jeffrey yang metong Setelah itu, Flor pun menutup tubuh Jeffrey dengan kain sisa di ruangan ganti Namun tak disangka pendeta datang untuk mengambil baju patung Pendeta juga mengambil celananya yang sudah selesai dijahit Dia memaksa ingin mencoba celana itu karena akan langsung digunakan Ketika itulah si pendeta melihat Jeffrey yang ditutupi dengan kain Terpaksa Flor pun kembali beraksi dan menyelesaikan pendeta itu menggunakan benda yang ada di sana Popoi berpamitan kepada Doreng untuk pergi ke rumah Nana Sementara itu Layla juga sudah berkemas dan berniat pergi dari rumah ini Namun Flor malah menghadangnya dan mengajak Layla berbicara serius Layla kemudian jujur kalau dia memang menjalin hubungan dengan Popoi Mendengar hal itu, Doreng pun menjadi panik Dia kasihan kepada Layla dan menyuruhnya minum kopi lalu pergi dari rumah ini Namun ternyata kali ini Doreng tidak menaruh obat di kopi Layla Flor yang marah kembali menahan Layla Dia tahu kalau segel Layla telah dibobol oleh Popoi Hal itu pun mengingatkan Flor pada Jenny anaknya dulu Dia diajak main futsal oleh pendeta terus menerus sampai Hamidun Flor menyesal karena tidak bisa menghentikan aksi pendeta tersebut Kemudian Flor seolah kehilangan kendali menggerayangi Layla hingga dia ketakutan Awalnya Flor akan menjadikan Popoi pendeta Namun Layla malah menghalangi rencananya Flor lalu memiting Layla dengan tangannya hingga ia tak sadarkan diri Doreng disini hanya bisa diam dan menangis melihat Layla Flor pun lalu menyuruh Doreng untuk membawa Layla ke ruangan bawah tanah Setelah itu Flor juga menyuruh Doreng membuang barang milik Layla Doreng sempat protes karena tak ingin Flor kembali terjerumus dalam dosa Namun disini Flor malah menampolnya Di sisi lain Layla tersadar untung saja dia masih membawa ponselnya Di gudang itu dia melihat pendeta Jeffrey Nana yang sebelumnya telah diselesaikan oleh nenek Flor Layla yang panik mencoba menelpon ibunya Tapi sayangnya pulsanya tidak ada Di luar rumah terlihat ibu Layla dan Lara datang ke rumah Flor Tentu saja Flor kaget karena dengan kehadiran mereka Flor pun lalu membuat minuman yang telah dicampuri Doreng lalu datang menghampiri mereka Sepertinya dia tahu niat Flor dan memberikan kode Agar mereka tidak meminum air yang dibawa oleh Flor Melihat Flor yang memaksa Lara untuk meminum kopi itu Ibu Layla menjadi khawatir dan mengajak Lara pergi meninggalkan rumah Flor Pada malam harinya Popoi pun datang menemui Flor Dengan penuh emosi dia menanyakan Nana Flor lalu berkata kalau dia telah memetongkannya atas perintah Tuhan Rupanya si Flor ini mabuk agama dan menghalakan segala cara Agar Popoi menjadi pendeta Popoi marah dan mengutuk perbuatan neneknya yang di luar BMKG Melihat Layla tak ada di kamar Popoi pergi ke dapur dan memitingkan neneknya Flor yang emosi kemudian mengambil sajam dan menancap ke Popoi yang tak tahu diuntung Setelah itu Flor mendatangi Layla dengan membawakan sajam Untungnya Layla lebih dulu bangun dan menahan Flor Terjadilah pertarungan yang seru sampai Flor terkena dan Layla bisa pergi dari sana Di luar rumah Layla bertemu dengan Popoi yang sudah lemah Mereka lalu meminta bantuan kepada warga Lalu polisi dan wartawan pun datang untuk mengusut kasus yang terjadi Sementara itu Doreng menangis karena majikannya telah diamankan oleh polisi Tiga bulan kemudian terlihat seorang wanita yang tengah mencari kos-kosan Kita sebut saja namanya Alice Adegan pun berpindah kepada Layla dan Popoi yang kini hidup bersama Di tempat lain Doreng mendorong sebuah kursi roda yang ternyata sekarang Flor telah lumpuh total Kita kembali lagi kepada Alice yang mencari kos-kosan Dia pergi ke rumah Flor yang kini ditinggal Popoi dan juga Layla Mereka menerima kehadiran Alice dan mengizinkannya tinggal di kamar bekas tempat tinggal Layla Sudah pasti Alice bakal melihat pertandingan futsal antara Popoi dan Layla lewat lubang di dinding kamar Sepertinya kegilaan Flor akan dilanjutkan oleh si Popoi Dan disini film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya